Halo smart people, perkenalkan saya Ayu dari First Day Future. Kali ini kita akan membahas tentang 4 hal dalam bisnis trading forex agar selalu aman. Sebelumnya, pasti tau kan tentang trading forex? Trading forex adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, forex sendiri adalah kepanjangan dari forex exchange atau pertukaran waluta asing. Kalau orang awam biasanya mengenal pertukaran mata uang asing di money changer. Dan perlu smart people ketahui, trading forex berbeda dengan transaksi manual di money changer. Malah satu tujuan orang trading forex adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dan kebebasan waktu. Mendapatkan keuntungan besar tentu membutuhkan analisa dan strategi-strategi jitu yang harus smart people lakukan. Oleh karena itu, smart people harus berpikir cermat dalam berbisnis forex. Jika smart people ingin mendapatkan keuntungan, tentu smart people harus menentukan strategi-strategi yang tetap agar bisa lebih mudah berhasil. Berikut ini adalah 4 hal dalam bisnis trading forex agar selalu aman. 1. Memilih broker yang sesuai Dalam trading forex, biasanya smart people harus mendaftar pada broker sebagai tempat transaksi bisnis forex. Ada banyak broker atau pialang yang bisa smart people temui di online. Memilih pialang tentu akan menentukan nasib smart people di dunia forex trading. Salah satunya adalah di PT First Aid Future yang nomor 1 yang terbaik. Karena sudah terdaftar di BAPEBTI dan sudah teregulasi. Untuk lebih jelasnya, smart people bisa cek langsung di website kami di www.firstaid-future.com. 2. Memilih akun Ada banyak tipe akun yang bisa smart people pilih. Masing-masing akun menawarkan margin atau resiko yang berbeda. Dalam hal ini, tentu strategi yang harus smart people lakukan adalah memilih salah satu yang sesuai dengan kondisi smart people. Bagaimana smart people akan bermain dengan akun tersebut. Dan yang terpenting adalah besaran modal yang akan smart people tanamkan. Biasanya, para trader akan memilih akun standar karena keuntungan yang besar akan lebih cepat dan mudah untuk diraih. Namun, resiko yang bisa didapatkan juga sangatlah besar. Oleh karena itu, bagi para pemula, akan lebih baik jika smart people bisa memilih akun yang memiliki margin atau leverage yang lebih kecil. Hal ini untuk membuat smart people lebih mudah mempelajari forex trading dengan baik dan benar terlebih dahulu. 3. Memilih satu mata uang Nah, dalam bisnis ini, mata uang dibagi menjadi dua, yaitu mata uang direct. Adalah jika mata uang USD berada di belakang mata uang yang lain. Contoh, Hero USD, GBP USD, dan AUD USD. Mata uang indirect adalah jika mata uang USD berada di depan mata uang yang lain. Contoh, USD JPY, USD CHF, dan lain-lain. Smart people dianjurkan untuk memilih salah satu mata uang saja. Hal ini sangat penting karena smart people perlu mengetahui karakter mata uang tersebut dengan baik dan benar. Ini tentu membuat para smart people mudah beradaptasi dengan pergerakan mata uang tersebut. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memilih salah satu mata uang agar mudah dikuasai. Bukan pasangan atau teman hidup ya, smart people? 4. Analisa secara teknikal dan fundamental Memang perlu diakui bahwa trading di pasar forex bukanlah hal yang mudah. Jangan ceroboh saat bertransaksi. Pastikan, smart people selalu menganalisa pasar forex secara teknikal dan fundamental. Nilai tukar karansi bergerak dengan sangat dinamis. Dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Akibat peristiwa ekonomi, politik, perang, bencana, dan lain sebagainya. Khususnya, untuk negara-negara dengan ekonomi maju, sedikit saja ada informasi sensitif. Maka, nilai tukar mata uangnya bisa bergerak naik-turun. Hal inilah yang dilihat oleh para investor untuk melakukan suatu peluang dalam melakukan perdagangan. Gimana smart people? Pasti sudah jelas kan? Itulah tadi, 4 hal dalam bisnis trading forex agar selalu aman versi first of future. Semoga smart people bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus memiliki banyak resiko. Beri like jika smart people suka video ini dan jangan lupa beri komentar di bawah ini. Follow juga sosial media kita di first of future official. Yang terakhir, jangan lupa subscribe video ini dan klik tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami. Saya Ayu dari First of Future, your first choice. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!